Orangutan merupakan salah satu satwa endemis yang dilindungi. Kini, populasi orangutan Sumatera sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data WWF, orangutan Sumatera yang tersisa hingga 2016 mencapai 7.500 ekor yang tersebar di Sumatera bagian Barat dan Aceh. Setiap tahunnya, sekitar seribu ekor orangutan punah akibat perburuan dan semakin sedikitnya lahan hutan akibat pembalakan liar. Penyelamatan orangutan terus dilakukan. Salah satunya, Organisasi Orangutan Information Center atau OIC. Sebanyak 115 ekor orangutan telah diselamatkan sejak 2010 lalu. Penyelamatan terakhir dilakukan di Kuta Cane Aceh selasa lalu. Orangutan ini disita dari masyarakat yang memelihara. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Karena selama dipelihara, orangutan dikurung di dalam kandang ayam yang menyebabkan orangutan mengalami gangguan kesehatan. Usai disita, orangutan dibawa ke karantina di kawasan Sibu Langit untuk menjalani perawatan dan pelatihan. Sebelum nantinya, dilepas liarkan ke Taman Nasional Gunung Leusar. Kalau boleh jujur, memang kondisi orangutan saat ini sangat memperhatikan. Kemudian, hukuman bagi pedagang satwa liar juga tidak membuat efek jerah bagi pedagangnya. Selain akibat perburuan, menyusutnya jumlah orangutan juga dikarenakan banyaknya alif fungsi hutan menjadi perkebunan masyarakat serta perkebunan sawit. Kondisi itu menyebabkan ruang gerak orangutan semakin menyempit. Dirwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk Nes.